Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di video kali ini kita akan bagikan cara pasang pipa listrik supaya terlihat rapi seperti ini nanti seperti apa cara pemasangannya silahkan tonton videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like share komen ya teman-teman supaya channel ini terus berkembang dan selalu upload video yang bermanfaat Oke ya teman-teman ini material yang digunakan itu pakai visor S6 kurang lebih 1 bungus ini harganya sekitar 8000 isi 100 bis terus kita pakai gunakan screw yang ukuran 3 mili panjangnya satu seperempat nah ini ya temen-temen bentuk visor seperti ini terus kita pasangkan di klaim untuk klaimnya sendiri pakai yang ukuran 20 mili jadi disesuaikan dengan besar pipa konduit yang akan dipasang ya supaya nantinya rapi terus yang ini namanya last up ini nanti fungsinya buat pengaman sambungan jadi enggak memakai solasi tapi pakai last up seperti ini terus untuk kabelnya pakai kabel NGM 3x1,5 kebetulan ini pakai merek kabel metal nah ini pipa konduitnya ya Ayo selanjutnya kita lihat proses pemasakannya ini menggunakan laser supaya nanti hasilnya bagus lurus dan rapi tentunya ya ini sangat membantu sekali kemudian kita bur menggunakan bur beton dengan mata bur 6 mili ini untuk pasang klaimnya dan jangan lupa keburnya itu juga harus bagus supaya nanti klaim terpasang dengan kencang dan tentunya sempurna nah ini seperti ini santai saja sediakan kopi sebelum kalian nonton video ini sampai selesai supaya nanti bisa ya bisa tambah-tambah ilmu ya temen-temen setelah kita bur nanti dipasang klaimnya seperti kalian lihat ya itu lagi masang klaim jadi ini sangat mudah lah untuk temen-temen yang belum pernah mungkin kalau mencoba bisa langsung bisa nah kira-kira seperti itu ya temen-temen cara pasang tipe listriknya ini hanya masalah ngebur di bedak beton yang penting kita berusaha terus belajar terus semangat nantinya juga akan bisa rapi seperti ini dan untuk kawan-kawan yang belum tahu cara membekokkan pipa listrik seperti di video ini nanti tak buatkan di next videonya ya semoga ada waktu dan tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like share dan komen supaya terus upload video yang bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya dan sukses selalu untuk temen-temen semua jaga kesehatan dan ayo kita rajin-rajin saya ingin bekerja supaya hidup kita lebih baik